New York menangguhkan vaksinasi menggunakan vaksin Johnson & Johnson. Begitu juga negara bagian Virginia. Penangguhan dilakukan setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat, FDA, dan Pusat Pengenalian Penyakit Menular CDC merekomendasikan penangguhan setelah enam penerima vaksin J&J mengalami pengumpalan darah. Banyak negara Eropa menangguhkan penggunaan vaksin AstraZeneca setelah kasus pengumpalan darah di Norwegia. Tidak seperti negara-negara Eropa lain seperti Belanda, Jerman, dan Perancis, Inggris tetap melanjutkan vaksinasi menggunakan vaksin buatan AstraZeneca. Dan di Inggris, pelaksanaan vaksinasi relatif lancar, sehingga saat ini 60 persen lebih rakyat Inggris telah menjalani vaksinasi, setidaknya untuk dosis pertama. Akibatnya Inggris terhindar dari gelombang ketiga COVID-19 yang kini memaksa pemberlakuan PSBB ketat di sejumlah negara Eropa. Kepercayaan publik Inggris terhadap vaksin AstraZeneca berada di kisaran 75 persen. Tapi di Italia, Jerman, Perancis, dan Spanyol, banyak warga setempat masih meragukan keamanan vaksin yang sama. Ini membawa efek berantai secara global. Karena Uni Afrika akhirnya membatalkan pembelian vaksin AstraZeneca. Padahal dibandingkan vaksin Pfizer dan Moderna, vaksin AstraZeneca lebih menjanjikan bagi negara beriklim tropis. Karena mudah disimpan dalam kulkas biasa dan lebih terjangkau harganya. So, for all of those reasons, I think this vaksin is of utmost importance, kind of the backbone of the global vaccination campaign. Sementara vaksin Johnson & Johnson juga potensial bagi negara berkembang. Johnson & Johnson is a only single dose vaccine approved by FDA or by European and the UK authorities. So, basically, one billion doses you can vaccinate one billion people. That's a larger proportion of people worldwide. So, this definitely is very big setback for the world. Perkembangan ini terjadi saat Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, mencatat kembali meningkatnya kasus positif COVID di seluruh dunia. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.